Halo guys, jumpa lagi bersama saya Anando di channel Cahaya Logam Wijaya Kusuma Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi Gua Jati Jajar Gua Jati Jajar merupakan sebuah gua andalan yang menjadi tempat wisata favorit bagi masyarakat kebumen khususnya Tonton terus ya guys video-video dari saya dan tonton sampai habis ya Karena dengan menonton video ini sampai habis Berarti anda turut serta dalam mengembangkan channel ini supaya bisa menjadi lebih baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh ya Terima kasih telah menonton Oh ya Terima kasih telah menonton 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 Gua Jati Jajar Gua Jati Jajar sudah dibangun dan dikelola oleh pemda kebumen dan di dalam Gua Jati Jajar sudah ditambah dengan lampu listrik sebagai penerangan serta trap-trap beton untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang masuk ke dalam gua dan juga pemasangan patung-patung atau diorama Diorama yang dipasang di dalam Gua Jati Jajar keseluruhannya mengkisahkan tentang cerita legenda dari Raden Kamandaka atau lutung kasarung Ada pun kaitannya dengan Gua Jati Jajar adalah dahulu kala Gua Jati Jajar pernah digunakan untuk bertapa oleh Raden Kamandaka putra mahkota dari kerajaan pajajaran yang bernama asli banyak cokrok atau banyak cakra Selain diorama kita juga bisa menikmati Stalaktit dan Stalagnit yang terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu Selain itu di dalam Gua Jati Jajar juga terdapat 7 sungai atau sendang Tetapi yang dapat dicapai dengan mudah hanya ada 4 sungai Yang pertama ialah Sungai Puser Bumi, kedua Sungai Jombor, ketiga Sungai Mawar dan yang keempat adalah Sungai Kantil Untuk Sungai Puser Bumi dan Jombor konon airnya mempunyai kasiat dan dapat digunakan untuk segala macam tujuan menurut kepercayaan masing-masing Sedangkan Sungai Mawar konon airnya jika digunakan untuk mandi atau mencuci muka mempunyai kasiat bisa awet muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys cukup sampai disini dulu ya perjalanan saya hari ini Tonton terus dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar positif Terima kasih telah menonton!